Seorang mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya, Jawa Timur meraih gelar Doktor Termuda di usianya yang ke-24 tahun. Gelar ini diperoleh setelah mahasiswa Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri ini mempublikasi penelitian di tiga jurnal ilmiah internasional bereputasi. Selain itu, juga dua seminar internasional mampu diselesaikan hanya dalam kurun waktu 3,5 tahun. Rendra Pancanugraha, mahasiswa Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya, Jawa Timur berhasil mendapat gelar Doktor Termuda di usianya 24 tahun 4 bulan dalam wisuda ke-119 ITS Surabaya pada 17 Maret 2019 dengan indeks prestasi kumulatif 3,95. Yang meraih Doktor Termuda setelah mengikuti program beasiswa bernama Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul atau PMDSU. Program yang digagas Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di tahun 2015 tersebut menantang para sarjana unggulan untuk menyambung studi mereka hingga ke tingkat doktoral dalam kurun waktu 4 tahun. Namun, Rendra justru mampu menyelesaikan tantangan tersebut hanya dalam kurun waktu 3,5 tahun. Dipublikasikan ke mana aja? Di jurnal internasional yang pertama ke publikasinya di jurnal internasional ACS, American Chemical Society yang kedua di jurnal internasional kimia milik UPM yang ketiga adalah di supplier publikasi yang di publisher yang berada di Belanda. Dalam disertasinya, Rendra fokus pada penelitian pemanfaatan di metilkarbonat atau DMC dan di etilkarbonat atau DEC sebagai zat adiktif pada bahan bakar bensin. Penelitian ini dilakukan karena Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bahan bakar fosil, terutama bensin atau gasolin. Padahal, sumber daya tersebut sangat terbatas sehingga Rendra menawarkan gagasan untuk mengurangi ketergantungan ini. Tribloto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur